Kecelakaan beruntun terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara diduga akibat truk mengalami remblong. Enam orang meninggal di lokasi, sementara lima korban lain mengalami sejumlah luka. Kecelakaan beruntun melibatkan belasan kendaraan terjadi di Jalan Lintas, Siantar, Simalungun, kilometer 2425, Kelurahan Bulupange, Kecamatan Raya, Rabu Siang. Kecelakaan beruntun ini diduga terjadi akibat truk dari arah Kabupaten Karo menuju kota Pematang Siantar mengalami remblong. Total ada enam orang korban meninggal dan lima orang korban mengalami sejumlah luka. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Ronda Haim, Kabupaten Simalungun. Saat ini yang telah tiba di rumah sakit untuk yang meninggal ada enam orang, satu orang laki-laki, lima orang perempuan, dan yang sedang dalam perawatan itu ada lima orang. Enam itu yang meninggal di lokasi atau gimana? Yang meninggal di lokasi. Polisi telah memeriksa sopir truk untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Mobil truk menabrak beberapa unit mobil dikarenakan untuk mobil truknya dalam keadaan remblong. Sopir truk pusok sudah kita amankan di Makur, di Polres, Simalungun. Korban luka-luka sudah ada pendatangnya? Korban luka-luka masih dicek di rumah sakit. Saat tabrakan terjadi, kondisi jalan dipadati warga dan kendaraan yang terparkir karena ada pesta pernikahan. Sopir mobil yang selamat bercerita, ada tujuh penumpang yang berada dalam mobil yang ia kendarai. Saat kejadian, mobil mereka dalam posisi berhenti. Ia mengaku sempat melihat truk yang bermuatan galon air dari arah berlawanan, menabrak mobil bak terbuka, kemudian menabrak mobil mereka hingga ringsek, dan tertimpa bagian bak dari truk tersebut. Yang mobil saya jadi tadi posisi kan disitu krodit padat karena ada pesta di pinggir jalan, jadi hanya satu jalan yang dibuka. Mobil berhenti, jadi tadi mobil Fuso ini ada dua, tapi yang mobil Fuso yang kedua yang remblong. Jadi kami lihat memang dia menabrak mobil tikap hitam pada saat masuk posisi kami berhenti. Jadi dia tabrak, terus enggak berapa lama dia tabrak kami. Di dalam kendaraan kakak ada berapa orang? Ada tujuh. Tujuh orang. Sementara korban lainnya menyaksikan detik-detik truk menabrak sejumlah kendaraan yang terjadi begitu cepat. Kereta hancur ya? Sepeda motor hancur ya? Yang sakit bang? Pingkanku sama pangkak bejai. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Polisi juga menggunakan alat berat untuk mengevakuasi korban. Total ada enam mobil dan delapan motor yang terlibat dalam kecelakaan maut ini. Sementara lima dari total enam korban meninggal merupakan guru SMK Negeri 1 Siantar yang hendak melayat ke wilayah Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV